Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Imam Taufik, Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Kampus Kemanusiaan dan Peradaban Dalam konteks pengelolaan perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan tentu berkelanjutan Sebagai sebuah cita-cita menuju Good University Government Kami berkomitmen secara tegas dan seluruh simitas akademika Untuk melaksanakan pengelolaan kampus ini dengan yang terbaik Ini tidak hanya bagian dari komitmen moral dan motivasi Tetapi merupakan aktualisasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik Karena itu, pelaksanaan PPID Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menjadi sebuah keniscayaan Dan menjadi komitmen kita semuanya Dengan cara melakukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi perguruan tinggi Melalui 1. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi 2. Pengembangan sistem informasi dan pelayanan publik Serta penyediakan informasi publik secara berkelanjutan Pelaksanaan PPID, sekali lagi, bagian dari komitmen Universitas Islam Negeri Wali Songo Menuju kampus yang transparan, akuntabel, dan tentu rekognisi yang terbaik Beragam inovasi yang sudah kami lakukan Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini adalah Satu inovasi pelayanan akademik Di aspek ini, yang menjadi karakter pengembangannya adalah Mengoptimalkan e-learning yang bisa diakses oleh seluruh dosen dan mahasiswa lebih semarak Dan tentu menambah bagian relayan akademik Selain sudah melaksanakan ujian penerimaan mahasiswa baru secara online Sikita juga Mobile Library Services Salah satu bentuk dari layanan perustakaan untuk pencarian literatur, referensi Dan juga proses-proses administrasi di perustakaan yang bisa diakses secara mudah dan cepat oleh mahasiswa Yang kedua, inovasi pelayanan kebutuhan data dan informasi publik Aspek ini, salah satu yang menjadi unggulan kita adalah Pengembangan aplikasi PPID Dan juga pengembangan website PPID Di mana inovasi ini memberikan ekspos data informasi tentang Laporan kinerja yang sudah dilakukan oleh seluruh komponen UIN Wali Sangwa Semarang Fakultas, unit maupun satker Termasuk bagaimana anggaran itu dikelola secara tanesparan Dan juga updating informasi yang kita lakukan secara cepat Sesuai dengan pergi Tentu ini menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi informasi publik yang lebih akurat dan transparan Yang ketiga adalah inovasi yang kita lakukan selama masa pandemi ini adalah inovasi pengembangan media sosial Di mana Instagram, Facebook, Twitter, dan juga Youtube menjadi bagian Bahkan mungkin adalah TikTok Bagian yang kita kembangkan agar mahasiswa publik bisa menyaksikan dan bisa mendengarkan Dan bisa mengupdate informasi-informasi secara aktual dari Universitas Selam Negeri Wali Sangwa Terakhir inovasi kemudahan akses informasi Ini tentu akses WhatsApp, Telegram, Android, dan service akses Dan tentu harddesk Bagian yang kita dedikasikan semuanya untuk publik Agar memudahan akses ini bisa diterima, bisa dirasakan, dan tentu bisa menjadi perubahan yang signifikan bagi PPID Wali Sangwa Karena itu, inovasi-inovasi ini menjadi bagian dari ikhtiar meningkatkan survei kepuasan masyarakat Disambil juga meningkatkan efektivitas, kebermanfaatan, dan juga keberlanjutan layanan informasi Selain inovasi, semasa pandemi ini di mana semuanya bermigrasi menuju online Kita kembangkan kolaborasi dengan berbagai macam pihak dalam rangka untuk menyediakan informasi publik Penyediaan informasi publik ini tentu kita harus bekerja sama dengan media masa Baik online maupun offline Dan juga dalam rangka memberikan edukasi dan media penyiaran kepada masyarakat Dan tentu ini bagian yang menjadi pengembangan di masa-masa yang sulit ini Yang kedua, pelayanan informasi publik Pelayanan informasi publik ini kita lakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah Baik kota Semarang maupun provinsi Jawa Tengah UIN Wali Songo menjadi pusat vaksinasi provinsi Jawa Tengah Di mana memberikan layanan kepada seluruh mahasiswa, karyawan, keluarga besar UIN, dan masyarakat sekitar Setiap hari 2.000 mahasiswa Bayangkan betapa banyaknya itu selama 2 bulan Yang kedua, kita punya ma'at Ma'at Al-Jami'ah menjadi pusat atau rumah karantina Bagi orang-orang yang terpapar COVID-19 Dan ini tentu kita dedikasikan untuk masyarakat Yang ketiga adalah penyebar ruasan informasi publik Dan ini kita kolaborasi dengan seluruh mahasiswa Melalui PS mahasiswa dan juga masyarakat keluarga besar UIN Wali Songo Semarang Untuk melakukan sosialisasi prakes Bahkan kita tambai vaksinasi dan doa Akhirnya, kolaborasi ini melahirkan rekor muri Dalam rangka sosialisasi protokol kesehatan yang terbanyak di dunia secara digital Kolaborasi ini tentu kita lanjutkan bersama-sama dengan inovasi tadi Agar mewujudkan kampus UIN Wali Songo Semarang Jadi kampus yang masuk menuju zona integritas Serta menjadi WBK, wilayah bebas korupsi Dan WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani PPID UIN Wali Songo Semarang Memberikan dedikasi, komitmen secara maksimal Untuk meningkatkan layanan dan melanjutkan layanan ini secara terbaik Maka aspek keberlangsungan, aspek keberlanjutan Menjadi salah satu yang menjadi prioritas kita dalam pengembangan ini Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Dan bekerjasama memberikan masukan, kritik, dan saran kepada pengelolaan PPID UIN Wali Songo Semarang Sebagai penutup, izinkan pantun cantik makan soto atau nasi kucing Asal sama kamu, rasanya pas-tipas Sistem PPID UIN Wali Songo telah dilansing Aksi nyata menuju zona integritas Jembatan lama di atas sungai Brantas Keterbukaan data Cerminan lembaga berintegritas Idina Surat Al-Mustakim Wassalamualaikum Wr. Wb